Pemirsa, banyak sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, diantaranya transportasi dan sektor industri. Dan berikut pemirsa kami rangkum datanya untuk Anda. Ini kalau kita lihat efeknya berarti dunia ya Pak ya, karena kalau di Indonesia lebih besarnya adalah penggunaan lahan, seperti itu. Oke, saya balik ke Mas Yuyun, ini tadi balik lagi apa memang yang harus dilakukan, paling tidak apa yang harus dilakukan masyarakat dan juga pemerintah untuk menurunkanlah paling tidak global warming ini. Sekaligus closing statement dari Anda Mas Yuyun. Yang tadi saya uraikan dimensi internasionalnya, yang sekarang saya pikir ada dimensi nasional yang secara struktural dalam konteks kebijakan. Kalau kita tahu bahwa emisi kita sebagian besar di sektor berbasis lahan, dari kehutanan, alih fungsi lahan, dan seterusnya, yang kedua dari energi, maka sebenarnya fokus kita harusnya di dua hal ini saja. Karena dengan mengurangi sebagian besar emisi di dua sektor ini, maka kita berkontribusi besar juga di tingkat global untuk meredam dari krisis iklim itu. Tapi tentu harus disinergikan beberapa kebijakan yang ada di pemerintah sekarang. Sekarang sudah ada apa yang disebut sebagai moratorium permanen, jadi tidak ada lagi pembukaan di hutan primer dan tahan gambun. Menurut saya itu kebijakan yang bagus, tapi meskipun ada beberapa celah di sana, misalnya soal peta di wilayah mana saja yang harusnya dilindungi, itu bisa berubah dalam jangka waktu 6 bulan. Saya kira celah itu yang harusnya ditutup. Yang kedua, kita sudah juga punya kebijakan soal moratorium sawit, jadi selama 3 tahun, dan diikuti juga dengan review perizinan. Tapi menurut kami, harusnya kebijakan bagus ini diperpanjang. Usulannya kami adalah dalam satu daur hidup sawit itu, antara 25 sampai 30 tahun. Sehingga perlu di-extend, karena memang target penurunan emisi kita kan jangka panjang juga, 10 tahun kan di 2030. Nah, yang terakhir, saya kira peran masyarakat umum, masyarakat sipil, tentu sangat penting di sini, bahwa perubahan perilaku kita juga mempengaruhi iklim yang ada sekarang. Ngomongin soal sampah, ngomongin soal gaya hidup, misalnya pilihan transportasi publik kita juga penting untuk di-address. Karena misalnya penyediaan transportasi publik, tanpa kemudian masyarakat punya kebudaya untuk menggunakan transportasi publik, juga tidak menjaga. Jadi ada beberapa layer, dan saya kira semuanya harus berjalan seiringan, karena persoalan krisis iklim bukan hanya persoalan kita, tapi juga persoalan global. Nah, terakhir, kalau dari Pak Bowo sendiri, seperti apa nih, Pak, apa yang harus kita lakukan untuk, ya sebagai warga, sebagai masyarakat dunia singkat saja, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi? Jadi kalau pada tataran komunitas, satu rumah tangga, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jangkau adalah kita melakukan alternatif penggunaan energi. Sehemat mungkin ini, pakai mungkin solar cell, segala macam. Ini sudah mulai berkembang. Di samping itu juga budaya kita dalam sampah segala macam itu. Kenapa sampah? Banyak orang tak apa hubungannya dengan di sana, dengan iklim. Karena semakin banyak sampai tidak terkola dengan baik, dia akan banyak mengeluarkan CO2 atau gas-gas lain, metan dan segala macam. Kan gas rumah kaca itu tidak hanya CO2, tapi juga gas metan dan lain-lain. Nah, itu memberi kontribusi pada ini. Jadi memang, ini kalau saya bilang, krisis iklim adalah queen of environmental problem. Ratu dari semua persoalan lingkungan di krisis iklim. Dia kena kemana-mana. Tidak ada yang tidak kena. Tidak ada yang terkecuali. Semua terkena. Rumah tangga, komunitas, provinsi, sampai nasional, sampai global. Nah, sehingga tadi saya singgung tentang persetujuan Paris. Di sana keluar persetujuan Paris dan diratifikasi oleh semua negara. Indonesia meratifikasi. Dan konsekuensi dari meratifikasi adalah bikin janji. Bagaimana janjimu untuk menurunkan? Karena keinginan di krisis iklim adalah menurunkan, kenaikan suhu bumi, diturunkan terus di bawah 2 derajat. Menuju 1,5. Sekarang, kenaikan suhu bumi sudah lewat, sudah di atas 3, menjelang ke 4. Jadi, betul-betul krisis ini. Bukannya kita turun, tapi kita malah naik. Semuanya ya, global. Nah, oleh karena itu, kita punya komitmen juga di Indonesia. Yang semua negara punya komitmen yang dibungkus, dikemas dalam nationally determined contribution. Jadi, kita ingin 29 persen. Kita nurunkan gas rumah kaca Indonesia 29 persen. Tapi, kalau ada bantuan dari luar, karena tadi kan negara-negara maju harus menggelontorkan uang 50 miliar dolar per tahun. Oke, baik. Nah, itu Indonesia akan dapat juga sebagainya bagaimana mekanisme yang masih dibahas. Nah, itu bisa naik sampai 41 persen. Sampai 41 persen. 29 hingga 40 persen. Tadi kita lihat bahwa memang ini bukanlah kerja sendiri, tapi memang harus saling, semuanya bekerja. Karena ini masalahnya juga, tadi kalau kita bilang global, dan kita harus lokal. Jadi, memang semuanya harus kerjasama dalam hal ini. Terima kasih, Pak Bowen. Terima kasih, Mas Hinyum. Selamat datang di bersama kami dalam lunchtime. Terima kasih, Pak Bowen.